Halo teman-teman superuser kali ini saya mau bahas tentang install Ubuntu 204 LTS vocal fossa yang baru saja rilis nanti laptop yang saya gunakan ini sudah ada Ubuntu 1804 jadi saya mau replace Ubuntu 1804 dengan 204 berarti menggunakan partisi sebelumnya yang sudah ada akan ditimpa partisi rootnya jadi partisi rootnya di format kemudian install Ubuntu 204 bagi teman-teman yang ingin juga install baru pastikan data pentingnya sudah di backup sebelumnya oke ini saya langsung install saja oke ini pilihan bahasa tetap English oke ini English juga nah sebelumnya saya non-aktifkan dulu jaringannya oke ini mode installnya ada yang normal kalau normal browser utility software game dan media player itu akan terinstall tapi kalau pilih minimal hanya web browser saja terinstall dan utility dasar saya pilih yang normal saja oke kalau hanya membutuhkan web browser pilih yang minimal bisa aktifkan saya manual masih my mobile Quest okei saya pakai normal install saja kemudian saya continue okei saya pakai normal installial kemudian saya selamatkan saya ber verdeek oke تى sama kamu bisa menggunakan block application dariинки adaendeuma tidak tersebut oke 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 selanjutnya Disini mendeteksi Ubuntu 1804 Dan ingin melakukan Reinstall Disini ada Erased Dix Ingin menghapus semua hard disk Kita pilih Something else Oke disini sudah ditampilkan Partisi Yang ada di hard disk Disini terlihat Ada Ubuntu 1804 Ini yang kita gunakan Ini saya ubah Change Gunakan partisinya Xt4 Ini partisi root nya ya Ini di format Kemudian Sebagai root Oke ada peringatan Akan di format Di write Kemudian Langkah ini tidak bisa Dikembalikan Di undo Ini akan Apa Kalau ada data akan hilang Continue Ini kecepatan Format nya tergantung Hard disk nya Dan besarnya Kapasitas Ini hard disk saya sudah mulai Agak Agak sulit Membaca Membaca tulis Oke selanjutnya Saya membuat Partisi Untuk home Secara terpisah Ini Ini Change Size nya tetap Partisi nya Xt4 Ini tidak Di format Oke Karena saya sudah ada data sebelumnya Di dalam Saya cukup Mount point aja Ke Slash home Oke Partisi Swap Sebelumnya sudah ada Ini kita Tidak usah Buat ulang Kita lanjut Install now Pilih Timezone Oke Continue Selanjutnya Masukkan Informasi Login Atau account Lalu Continue Oke Selanjutnya Kita tunggu Sampai Proses Instalasi nya Selesai Oke Instalasi Sudah Selesai Kita bisa Langsung Restart Kalau mau langsung Masuk ke Ubuntu yang telah Diinstal Atau Lanjut Testing Kalau masih Mau mencoba Live USB nya Oke Setelah Kita restart Tadi Ini sudah Ini sudah masuk Ini sudah masuk ke Ubuntu yang baru Kita lihat Kita lihat Memori Memori Ini cukup besar Simple Screen Recorder Sisanya Oke Sekian Selamat mencoba Selamat mencoba